Naga pembunuh jelit tiga. Bengtan tertegun. Kibi, yang tadi penakut dan cengeng tiba-tiba saja beringas dan penuh kemarahan. Bukannya dia yang membentak-bentak melainkan dia yang dibentak-bentak. Bengtan terkejut. Tapi ketika dia melepaskan cengkeramannya dan Kibi jatuh terduduk maka gadis itu menangis terseduh sebelum memberikan jawaban. Aku, aku memang salah. Memang benar bahwa aku berbohong. Tapi kau pun juga tak mengenal perasaan, Pangcu. Kau membuat aku dan anak-anak murid Hekian Pang yang lain penasaran. Hektometer, Bengtan terbelalak. Apa maksudmu ini, Kibi? Dan kenapa aku kah sebut tak berperasaan? Tentu saja gadis itu melengking. Kau bermesra-mesraan dan berbahagia dengan istrimu, Pangcu. Kau bersenang-senang dan membuat para murid yang lain kepingin. Wanita mana tidak ingin bahagia dengan pasangannya. Wanita mana tak ingin didekati lelaki apalagi kalau lelaki itu gagah perkasa dan berwatak mulia. Kau membuat cemburu murid-murid Hekian Pang, Pangcu, dan satu di antaranya adalah aku. Hah? Benar. Kau boleh buktikan kata-kataku, Pangcu. Kau boleh selidiki gerak-gerik murid Hekian Pang. Mereka-mereka mendambakanmu. Mereka mencintaimu. Hektometer, aku adalah Pangcu di sini. Mereka adalah anggauta. Kalau aku dicintai mereka adalah wajar, Kibi. Aneh sekali kata-katamu ini kalau disangkut pautkan dengan urusan kita. Aku tak jelas juntrungannya. Pangcu tak melek maksudmu. Mereka mencintaimu sebagaimana layaknya wanita mencintai laki-laki, Pangcu. Mereka mencintaimu dan iri kepadahu Pangcu yang mendapatkan suami dan pria yang baik. Bengtan terperanjat. Kibi selanjutnya menangis terseduh-seduh dan menceritakan bahwa sesungguhnya banyak sekali murid-murid Hekian Pang yang jatuh hati kepadanya, mencintainya secara diam. Diam. Bukan cinta dari seorang murid kepada ketuanya, melainkan cinta seorang wanita terhadap pria. Bengtan memang masih muda dan anak-anak murid Hekian Pang pun rata-rata juga masih muda. Bengtan dibuka matanya bahwa sesungguhnya kalau dia bermesra-mesraan atau bercumbu dengan istrinya itu maka banyak anak murid yang cemburu. Mereka semuanya wanita, kecuali dia yang laki-laki. Dan karena perkawinan Bengtan menggetarkan sesuatu di hati murid-murid itu dan kebahagiaan Seng Ho Pangcu membuat mereka kepingin dan ingin merasakan maka Bengtan akhirnya sadar bahwa kehadirannya di situ sebagai pria tunggal telah menimbulkan masalah. Hektometer-hektometer pemuda ini merah padam. Kau mengejutkan aku dengan semua kata-katamu ini, Kibi. Tapi aku tentu saja akan menyelidikinya. Dan kau, kenapa melakukan semuanya itu? Apakah juga benar Kibi memotong? Aku tak tahan dan akulah orang terdekat setelah istrimu, Pangcu. Aku mencintaimu seperti juga cinta anak-anak murid yang lain itu. Aku tak tahan, aku, aku lalu coba merayumu dengan segala tingkahku itu. Aku sekarang puas. Kau boleh bunuh aku karena aku juga tak ingin hidup lebih lama setelah apa yang kulakukan ini. Hektometer Bengtan tergetar, tersentuh perasaannya. Kau jujur, Kibi, meskipun, meskipun tak tahu malu. Aku menghargaimu, tapi kupikir tak perlu kau kubunuh. Pangcu tak membunuhku. Pangcu ingin membuat aku malu lebih hebat setelah semuanya itu? Hektometer, jelek-jelek kau telah memberikan informasi penting, Kibi. Aku berterima kasih dan kini memaklumimu. Tapi kalau kau bohong, dusta, tentu saja tak ada ampun untuk kedua kali dan kau mendapat hukuman berat. Jadi Pangcu mengempuniku? Tidak, kalau begitu aku yang bunuh diri, Pangcu. Aku malu bertemu istrimu dan siap mati pelak. Bengtan tiba-tiba bergerak, cepat dan luar biasa karena Kibi tiba-tiba menghantam kepalanya sendiri dengan pukulan sinkang. Gadis itu menjerit dan terlempar. Bengtan seketika terbelalak karena apa yang dikatakan gadis itu benar-benar hendak dilaksanakannya. Tapi ketika Bengtan menotok dan mengerutkan kening dengan muka berubah-ubah maka Kibi berteriak-teriak agar dibunuh. Pangcu, aku gadis tak tahu malu. Bunuhlah, jangan biarkan aku hidup. Tidak, aku mulai percaya padamu, Kibi, dan aku menghargai kejujuranmu ini. Aku ingin meyakinkan hatiku dan membuktikan semuanya ini, tapi ketika Bengtan berhenti dan menoleh ke belakang, mendengar dan melihat berkelebatnya lima bayangan maka tahu-tahu di situ telah berlutut lima orang anak murid Hekian Pang yang lain, Sumoy atau adik-adik seperguruan Kibi. Pangcu, apa yang dikatakan Nci Bi adalah benar. Kami adalah bukti-bukti yang lain. Bengtan terkejut. Di situ munculin siu dan empat saudaranya, semua berlutut dan menunduk penuh hormat. Muka mereka kemerah-merahan, sekilas melirik pemuda ini namun cepat menunduk lagi dengan wajah bersinar. Bengtan tertegun melihat lima anak murid itu tahu-tahu muncul, berlutut dan membenarkan apa yang dikatakan Kibi. Dan ketika pemuda itu menjublak dan tentu saja kaget, tergetar, maka Lin Siu berkata bahwa mereka pun boleh dibunuh kalau menyatakan cinta kepada Pangcu mereka itu. Kami semua murid Hekian Pang sebetulnya membutuhkan laki-laki. Kami mendambakan sekali pria atau suami seperti Pangcu ini. Dan karena kami tak menemukan dan peraturan selama ini tak memperbolahkan kami berdekatan dengan lelaki maka kebahagiaan dan kemesraan Pangcu bersama Ho Pangcu sungguh membuat kami iri dan cemburu. Harap Pangcu memberikan jalan keluarnya. Bengtan tertegun. Segera dia semingurat merah karena teringat bahwa ketika bermesra-mesraan dengan istrinya kadang-kadang mereka terlihat anak-anak murid Hekian Pang, yakni ketika umpamanya mereka berada di taman atau kolam ikan. SW Icu sering tak mendengarkan nasihatnya bahwa sebaiknya mereka di kamar saja, jangan di luar. Karena anak-anak murid tentu ada yang mengintai dan berbisik-bisik. Tapi karena SW Icu berkata bahwa itu adalah tempat tinggalnya dan anak-anak murid dapat diusir, kalau mengintai maka Bengtan mendiamkan saja dan istrinya tak tahu bahwa di balik pohon atau semak-semak gerumbul, jauh dari situ sedang terdapat beberapa murid yang berkasak kusup membicarakan kemanjaan istrinya itu. Karena SW Icu sering merebahkan tubuh atau kepala di dadanya, di saat mereka berduaan di taman atau kolam umpamanya. Nah, Lin Xiu menyambung lagi. Sekarang kami juga sudah berterus terang, Pang Cu. Dan kami siap mendapatkan hukuman bila Pang Cu merasa perlu. Kami memang mencintaimu, bukan sebagai ketua melainkan juga sebagai kekasih atau suami. Lin Xiu, maaf, kami tak perlu menutup-nutupi lagi, Pang Cu. Apa yang kami katakan adalah mewakili semua anak murid Hekian Pang. Kami butuh lelaki, kami butuh pendamping setelah Ho Pang Cu sendiri menikah denganmu. Bengtan pucat. Akhirnya dia menggigil dan gemetar mendengar semua kata-kata itu. Dia tahu bahwa kalau sudah begini maka anak-anak murid Hekian Pang tak salah. Dulu mereka tak timbul keinginannya ketika Hekian Pang masih belum dihadiri lelaki, yakni ketika dia belum masuk dan menjadi suami SW Ichu. Tapi begitu dia di situ dan SW Ichu kerap berduaan dengannya, berkasih-kasihan, karena mereka pengantin baru maka tak heran kalau anak-anak murid Hekian Pang menjadi kepingin dan cemburu. Dan untung cemburu mereka tak buta. Untung selama ini anak-anak murid Hekian Pang hanya memendamnya di hati. Mereka masih dapat menahan perasaan dan takut sebagaimana murid yang baik. Tapi karena mereka adalah manusia dan betapapun pemandangan sehari-hari tentulah berkesan dan menimbulkan keinginan yang amat hebat. Maka terjadilah peristiwa malam itu dengan perbuatan kibi yang sampai berusaha menjebak dirinya. Dan Bengtan ngeri. Kalau saja dia tak memiliki iman yang kuat tentu dia sudah roboh oleh perbuatan kibi yang nekat itu. Masih terbayang jelas diingatan Bengtan tubuh serta bagian-bagian tubuh yang menggeirahkan dari murid yang satu ini. Masih tak dapat terlupakan oleh Bengtan keindahan dan kemontokan buah dadat kibi. Hektometer, siapapun pasti ngiler. Dan ketika Bengtan menelan ludah dan menggigil memandang lima murid yang berlutut itu akhirnya dia berkata bahwa dia akan memikirkan semuanya ini demi kebahagiaan murid-murid Hekian Pang. Aku maklum, dan kini aku mengerti. Tapi tak mungkin aku melayani kalian seperti yang kalian inginkan itu. Aku bukan kaisar, mana mungkin memperistri kalian? Tidak, cintaku hanya untuk istriku, Lin Xiu, hanya untuk SW Ichu. Kalau kalian butuh lelaki dan ingin adanya pendamping maka akan kupikirkan untuk kalian jalan keluarnya. Lin Xiu dan lain-lain semburat. Mereka terpukul juga oleh kata-kata Bengtan bahwa pemuda itu hanya mencinta SWI. Ciu, bukan mereka dan betapa pemuda itu amat setia sekali menjaga cintanya. Ah, bahagianya kalau mendapatkan suami seperti ini. Lin Xiu dan lain-lain kagum tapi sekaligus juga kecewa mendengar itu. Tapi karena Bengtan memang benar dan tak mungkin bagi pemuda itu harus melayani sekian banyak wanita maka Lin Xiu mintakan ampun untuk Kibi. Sekarang kami hanya mengharap belas kasihan Pang Chu kepada Enci Kibi. Sukalah membebaskan totokannya dan peristiwa ini tak disebarkan keluar. Hektometer, aku memang tak bermaksud menyebarkan kejadian ini kepada siapapun, Lin Xiu. Bahkan kepada istriku sekalipun. Aku memang tak akan menghukum Kibi meskipun tak kalian minta. Hanya Kibi tentu saja tak boleh mengulangi lagi perbuatannya itu dan kalian pun berhenti sampai di sini. Terima kasih Lin Xiu dan yang lain menjatuhkan diri berlutut. Kau bijaksana dan arif, Pang Chu. Semoga kau benar-benar memperhatikan kami dan memberikan jalan keluarnya seperti kata-katamu tadi. Hektometer, aku tentu akan mencarikan jalan keluarnya. Aku akan memikirkan pendamping untuk kalian. Dan kami minta seperti yang dirimu ini, Pang Chu. Gagah, setia dan jujur serta bertanggung jawab. Ah, itu tergantung nasib kalian. Aku tak berani menjanjikannya. Pokoknya aku akan membicarakan dengan istriku dan kalian bawalah Kibi. Lin Xiu dan lain-lain girang. Beng Tan sudah membebaskan totokan Kibi dan murid wanita itu mengguguk menutupi mukanya. Rasa malu yang hebat terasa menyesakan nafas tapi Beng Tan menepuk-nepuk bundaknya, menghibur dan berkata bahwa itu adalah pengaruh gejolak muda. Wajar. Rasanya kalau Kibi melakukan itu, sebagai peletupan rasa tak kuat disesakan birahi. Beng Tan bersungguh-sungguh dan pemuda itu sudah melupakannya. Dan ketika Kibi berlutut dan mengucap terima kasih, disusul adik-adiknya yang lain maka Beng Tan terharu membangunkan murid-murid wanita ini. Sudahlah, sudahlah, tak ada persoalan lagi. Kalian kembalilah ke tempat masing-masing dan aku juga beristirahat. Kibi mengangguk bangkit berdiri. Wanita ini sekilas melempar pandangan kagum dan kecewa, menunduk dan sudah disambar Lin Xiu untuk berkelebat keluar. Dan ketika malam itu Beng Tan berkali-kali menarik nafas dan semurat mukanya maka malam itu Beng Tan tak dapat tidur sampai keesokan harinya istrinya datang. Mula-mula sukar bagi Beng Tan untuk mulai dari mana. Yakni, dari mana dia mulai berbicara dan memperbincangkan hal itu. Tapi ketika istrinya tampak berseri dan menunjukkan sutera-sutera mahal yang baru dibeli maka kesempatan itu ada ketika istrinya membicarakan beberapa murid yang bertemu dengan pemuda-pemuda tampan. Hei hei, Lim Hwa kemarin bertabrakan dengan dua pemuda yang tergesa-gesa ke kota. Mereka sama-sama menunggang kuda, koko, dan Lim Hwa terpelanting. Hektometer, apa yang terjadi? Kenapa begitu? Entahlah, enam murid yang kubawa itu tiba-tiba saja sepanjang jalan tampak lemah dan tak bersemangat. Mereka jarang bicara, satu sama lain membisu. Tapi ketika dua orang pemuda mencongklang dari depan dan kami tepat di tikungan menajam tiba-tiba Lim Hwa bertabrakan sementara murid yang lain keburu menyingkir dan selamat. Dan Lim Hwa cedera? Tidak, tapi justru bengong dan duduk melotot memandang pemuda-pemuda itu. Lim Hwa tiba-tiba menjadi aneh karena tiba-tiba kelihatan gembira dan berseri-seri. Kenapa bisa begitu? Ada apa? Aku tak tahu, tapi lima muridku yang lain juga tiba-tiba begitu, koko. Dan ketika mereka kubentak dan kumaki tiba-tiba mereka semua turun tapi bukan menolong Lim Hwa melainkan dua pemuda itu yang kiranya dikejar-kejar perampok. Beng Tan mengerutkan kening. Seng istri akhirnya bercerita bahwa ketika dia akan marah-marah dan mendamprat dua pemuda itu tiba-tiba saja lima muridnya turun dari kuda masing-masing untuk menolong dua pemuda itu. Lim Hwa sendiri akhirnya berdiri dan menolong pemuda pertama, yang terkilir dan mengadu-adu karena tempurung lututnya bergeser. Dan ketika semua malah memperhatikan dua pemuda itu padahal biasanya murid-murid hekian pang anti lelaki maka SW Ichu terkejut dan terheran-heran. Bayangkan, mereka tiba-tiba bergeirah dan satu sama lain mencoba bersikap manis kepada pemuda-pemuda itu. Lim Hwa sendiri bahkan minta maaf, padahal dialah yang diterjang. Dan ketika aku marah-marah dan mementak enam muridku itu ternyata mereka berlutut dan em mintakan ampun untuk dua pemuda itu. Aneh, bukankah ini ganjil, koko? Tapi karena dua pemuda itu kulihat sebagai pemuda baik-baik maka barulah aku tahu bahwa dua pemuda itu dikejar-kejar perampok yang hendak merampas buntalan mereka, hingga mereka melarikan kudanya dengan kencang dan terjadilah tabrakan itu. Dan kau tidak menghukum mereka? Tentu saja tidak, bahkan aku menghajar tujuh perampok yang akhirnya sampai di tempat kejadian. Dan disitulah enam. Muridku menjalin persahabatan dengan dua pemuda itu dan mereka tampak gembira dan bersemangat sekali. Hektometer, kalau begitu suatu perubahan sedang terjadi, Beng Tan mulai memasuki persoalan, tersenyum. Apakah kau tidak marah kepada murid-muridmu ini, Cumoy? Kau mendiamkan saja mereka itu dan tidak menegur. Mula-mula tentu saja tak senang, ku tegur. Tapi, eh, teringat kita sendiri akhirnya aku jadi tak tega menghalangi mereka, Koko. Dan kini ingin ku tanya bagaimana pendapatmu karena diam-diam mena muridku itu membuat perjanjian, kencan. Hektometer Beng Tan terkejut, mulai bersikap serius. Kalau begini maka tak boleh sembunyi-sembunyi, Cumoy. Hubungan gelap antara murid Hekian Pang dengan lelaki di luar bisa menimbulkan bencana. Sebaiknya dua pemuda itu dipanggil masuk dan dijadikan murid Hekian Pang pula. Apa? Tenanglah, aku hendak sedikit bercerita padamu. Di perkumpulan kita memang mulai ada perubahan, dan ketika Beng Tan memeluk dan mencium istrinya itu maka pemuda ini bertanya, sebelum melancarkan pertanyaan-pertanyaan berat. Bagaimana pendapatmu tentang anak-anak murid kita? Salahkah jika ku katakan bahwa kita harus membahagiakan dan membuat mereka senang? Hektometer, senang dan bahagia bagaimana, Koko? Aku tak jelas arah pembicaraanmu. Maksudku adalah bagaimana jika tanda-tanda yang kau lihat itu diarahkan pada tempat yang semestinya. Murid-murid Hekian Pang butuh lelaki. Maksudku, butuh teman lelaki sebagai sahabat atau apa yang mereka dambakan. Aku juga melihat bahwa anak-anak murid perempuan kita mulai bersikap aneh, Cumoy. Bahwa mereka seakan iri atau cemburu kepadamu. Cemburu? Kepadaku? Apa-apaan ini? Ah, kau bicara tak keruan, Koko. Aku jadi semakin tak mengerti. SST, dengarlah, duduk baik-baik, dan memeluk serta meraih lengan istrinya Bengtan segera bertanya lembut, Kau tentu mencintaiku, bukan? Dan kau juga mencintai murid-murid Hekian Pang di sini? Tentu saja. Nah, sejak aku di sini dan kita berdua bermesraan maka banyak murid-murid yang mengintai, Cumoy. Kau tak tahu bahwa banyak pasang meds memandangmu dengan iri dan penuh rasa ingin. Mereka juga ingin sepertimu, mereka juga ingin berkasih-kasihan dan bermesraan dengan pria pujaan mereka. Maka kalau kau melihat Lim HWA atau lain-lainnya itu seperti tak bersemangat atau lemah maka sesungguhnya mereka itu sedang mendapat tekanan atau ganjalan batin yang menyesakan nafas. Mereka cemburu kepadamu, mereka juga mendambakan nikah dan suami. Maksudmu mereka ingin kawin? SST, jangan keras-keras. Sudah dikwadratkan oleh seng pencipta bahwa wanita tak dapat sendirian tanpa pria, Cumoy, seperti halnya pria pun tak dapat sendirian tanpa wanita. Masing-masing sudah sewajarnya isi-mengisi, karena masing-masing juga sebenarnya saling membutuhkan. Bukankah tak apa-apa kalau mereka menikah dan mendapatkan suami? Bukankah tak apa-apa kalau mereka mencari teman lelaki dan hidup berumah tangga? Aku juga sudah melihat seperti apa yang kau lihat itu, Cumoy. Hanya aku masih ragu dan baru merasa yakin setelah kau bercerita tentang Lim HWA dan teman-temannya itu. SW Icu tertegun. Lihat, Beng Tan meneruskan lagi. Siapa tak ingin dan merasakan kebahagiaan seperti yang kau rasakan ini, Cumoy? Siapa tak ingin dan mendambakan suami? Dengan pendamping mereka dapat merasakan hubungan rumah tangga. Dengan pendamping mereka dapat menikmati apa itu namanya madu cinta. Dan semua orangku kira butuh cinta, tak peduli wanita atau pria. Hektometer, jadi maksudmu bahwa anak-anak murid kita dinikahkan saja? Dicarikan lelaki dan berumah tangga. Bukan begitu. Aku tidak bermaksud menikahkan mereka. Tapi kau tadi bilang begitu seng istri memotong. Kau jelas menghendaki mereka mempunyai teman laki-laki, Koko. Dan kau juga menyebut-nyebut tentang nikmatnya cinta? Betul, tapi aku atau kita di sini hanya sebagai perantara saja, Cumoy, bukan penentu atau pemutus nasib mereka. Mereka boleh menikah, berumah tangga. Tapi semua itu adalah atas pilihan mereka sendiri dan bukannya aku atau kau. Hektometer, jadi bagaimana? Kau hendak memasukkan laki-laki di perkumpulan kita ini? Kau hendak membaurkannya menjadi satu dan murid kita bebas melakukan apa saja? Hektometer, jangan bernada tinggi, Beng Tan tersenyum, tak cepat marah. Aku tidak mengatakan begitu melainkan hendak berkata bahwa Hekian Pang menerima murid laki-laki. Aku dapat memilih pemuda-pemuda tampan yang cocok untuk menjadi murid. Aku tahu bahwa murid-murid di sini tak boleh mendapatkan suami yang kepandainya di bawah istri, apalagi kalau suaminya sama sekali tidak bisa silat. Sabar, aku tahu maksudmu, Cumoy. Dan untuk itu tentu saja murid-murid lelaki tidak dicampur aduk dengan murid perempuan. Kita memiliki sebidang tanah kosong di luar telaga, dan kukira itu dapat kita jadikan tempat untuk menampung mereka. Bukankah murid-murid perempuan tetap sendiri dan murid-murid lelaki juga sendiri? S.W. Icu tertegun. Kau tentunya tak menghendaki terjalinnya hubungan gelap antara murid-murid Hekian Pang dengan laki-laki di luar. Lihat kejadian-kejadian yang lalu. Lihat berapa sudah anak-anak murid Hekian Pang yang terpaksa menerima hukuman karena berhubungan dengan lelaki secara diam-diam, gelap. Bukankah tak baik kalau hal itu terjadi di sini padahal kita dapat mencarikan jalan keluarnya? Hekian Pang bukan seperti dulu lagi, moi-moi. Di sini telah ada lelaki dan itu adalah aku. Hekian Pang sudah berubah. S.W. Icu terkejut. Akhirnya dia menjublak dan merah mukanya. Suaminya segera bercerita bahwa gejolak yang disimpan diam-diam dapat menimbulkan bahaya tak diduga. Suaminya berkata bahwa kebahagiaan mereka di situ sudah membuat semacam cemburu atau iri hati di anak-anak murid yang lain. Mereka adalah wanita biasa, manusia biasa seperti halnya S.W. Icu atau wanita-wanita lain yang masih memiliki gairah dan berahi. Anak-anak murid Hekian Pang bukanlah patung batu. Mereka adalah makhluk hidup yang berperasaan dan memiliki perasaan seperti yang dimiliki S.W. Icu itu. Dan ketika Beng Tan menjelaskan bahwa betapa berbahayanya membiarkan keinginan yang terpendam dengan tidak memberikan apa-apa maka pemuda itu menutup dengan satu contoh. Gunung berapi adalah kekuatan dasyat yang terpendam di bawah tanah. Semakin ditumpuk dan ditumpuk saja tentu suatu ketika akan meledak dan menimbulkan guncangan. Nah, sebelum semuanya itu terjadi dan murid-murid kita sudah menunjukkan gejala-gejala seperti itu maka sebaiknya diberi penyaluran, moi-moi. Kita tampung murid-murid lelaki dan kita biarkan mereka bergaul satu sama lain. Aku khawatir nafsu atau keinginan itu tak terbendung lagi. Karena sekali meledak tentu membuat kita terkejut. S.W. Icu mengangguk-angguk. Beng Tan sendiri akhirnya membayangkan apa yang dibuat Kibi. Hampir saja dia tergelincir bersama wanita itu, kalau imannya tidak teguh. Dan ngeri bahwa Kibi bisa melakukan yang aneh-aneh, tak kuat menahan gejala kerasa atau berahi yang kian menyesakan nafas. Akhirnya Beng Tan tahu bahwa semua perasaan itu harus ditampung. Dan kini dia membicarakan itu bersama istrinya. Istrinya rupanya dapat menerima dan mengerti. Tapi tak ingin istrinya membantah atau menarik urat. Maka dia mendahului bahwa murid-murid perempuan itu tak usah ditanya apakah mereka ingin kawin atau tidak. Jangan tanya mereka apakah ingin menikah atau tidak. Mereka adalah perempuan, tentu malu dan tak mungkin menjawab benar. Kita tampung saja murid-murid lelaki dan mereka pasti akan berhubungan sendiri, tanpa disuruh. Baiklah, aku mengerti, Koko. Dan semuanya terserah kebijaksanaanmu. Beng Tan tersenyum, bangkit meraih istrinya ini. Dan ketika mereka berpelukan dan Beng Tan mencium istrinya ini maka murid Hekian Pang diam-diam bersorak ketika diberitahukan bahwa Seng Ketua akan menerima murid-murid baru, kaum lelaki, pemuda-pemuda tampan yang tentu saja harus diseleksi atau diawasi Beng Tan ini. Selanjutnya Hekian Pang bertambah semarak ketika 1-2 murid-murid lelaki mulai berdatangan, kian hari kian bertambah banyak dan akhirnya tak kurang dari 100 murid lelaki ada di situ, tinggal di luar telaga, mengelilingi pulau di mana murid-murid perempuan tinggal di situ, sebagai penghuni lama. Dan ketika Hekian Pang menjadi semarak dan ramai, hubungan antara murid-murid perempuan dengan lelaki tak dapat dicegah lagi maka 100 pemuda yang menjadi murid baru sudah menjalin asmara dan siap berumah tangga. Nah, Beng Tan tersenyum. Lihat hasilnya, Cumoy. Lihat mereka itu sudah berpasang-pasangan. Hektometer SWI cu bersinar-sinar, gembira. Betul katamu, Koko. Tapi mereka harus tetap diawasi agar tidak hamil di luar nikah. Kita harus mengontrol setiap murid-murid kita sendiri. Tentu, tapi aku sudah memeriksa murid laki-lakiku itu, Cumoy. Mereka rata-rata pemuda yang baik. Dan ku ancam pula agar berpacaran dulu kalau kepandaian mereka belum menyamai kekasihnya. Ih, dengan begitu mereka akan bersemangat sekali. Ah, pintar kau, Koko. Cerdik. Haha, kalau tidak Cerdik mana mungkin menjadi suamimu. Sudahlah, kita sama-sama mengawasi, Cumoy. Dan siapa melanggar harus dihukum. SWI cu mengangguk. Akhirnya Beng Tan membebaskan murid-murid perempuan Hekian Pang itu mengenakan kedoknya. Hekian Pang dulu memang mengharuskan murid atau bahkan ketuanya memakai kedok, sapu tangan hitam atau merah untuk menghindari kekurang ajaran lelaki. Dan ketika Beng Tan juga membuat peraturan-peraturan baru di mana murid-murid boleh keluar asal izin maka beberapa peraturan-peraturan lama yang kaku dan keras diperlunak pemuda ini. Semuanya tentu saja membuat murid-murid itu girang. Di bawah Beng Tan mereka mendapat keleluasaan bergerak. Dan karena pemuda itu memang dicintai dan dihormati seluruh murid maka Beng Tan dapat memimpin perkumpulan ini dengan lembut namun juga tegas. Sampai akhirnya setahun kemudian istrinya itu melahirkan anak laki-laki, kebahagiaan yang membuat Hekian Pang semakin berbunga. Tapi ketika semua keceriaan dan keriangan itu melanda semua murid, tiba-tiba saja markas perkumpulan itu disatroni orang. Dan begitu orang ini masuk maka Hekian Pang pun geger. Malam itu, tepat sebulan setelah anak laki-lakinya lahir, anak yang diberi nama Juhan, Beng Tan dan istri duduk di beranda rumah mereka dengan wajah berseri-seri. Beng Tan sedang melihat istrinya menyusui bayinya ini. Anak mereka itu begitu muntok, tubuhnya sehat dan wajahnya kemerah-merahan. Tapi bukan kesitu perhatian Beng Tan sebenarnya. Pemuda ini sejak tadi mengagumi buah dada istrinya yang padat dan penuh air susu. Benda itu menarik perhatiannya karena dari benda itulah dia dulu hidup dan dihidupi ibunya. Seperti anaknya inilah kira-kira dia dulu juga diberi eminum susu, langsung dari buah dada ibu yang begitu penuh kasih dan sayang. Dan ketika dia bersinar-sinar memandang buah dada istrinya itu, yang lahap dikempong si bayi maka Beng Tan tiba-tiba terkejut ketika mendadak saja istrinya itu menoleh, rupanya getaran pandang matanya terasa, atau swicu jengah. Kau, wanita itu kemerah-merahan. Apalah yang kau pandang? Kau melihat Juhon atau yang lain? Hektometer Beng Tan bangkit berdiri, tersenyum menguasai kegugupannya. Aku, aku memandang kedua-duanya, Cumoy. Ya Juhon ya ibunya. Aku kagum kepada kalian. Kagum? Ya, kagum karena Juhon bertubuh sehat dan muntok serta kagum karena kau pun tak kalah muntok dengan anakmu. Maksudku, haha, jangan marah, Cumoy. Aku mengagumi buah dadamu yang montok dan segar. Baru kali ini kulihat benda milikmu itu demikian padat dan penuh isi. Ah, tak heran kalau Juhon begitu lahap. Aku pun tiba-tiba merasa lapar dan ingin. Tanda petik. Huseng istri memotong, tersipu kemerah-merahan. Jangan di sini, Koko. Nanti ada orang. Jangan bicara keras-keras. Haha, siapa keras-keras? Aku memang lapar, ingin minum tapi ketika Beng Tan menunduk dan mau ikut-ikutan seperti bayinya, mencium dan mengagumi benda yang sejak tadi dipandangnya kagum itu tiba-tiba seng istri menepis dan menahan. Ada orang. Beng Tan terkejut. Dia membalik dan tertegun melihat Kibi ada di situ, seketika merah mukanya karena hampir saja dia mimik di depan orang lain. Nyaris teledor. Tapi ketika Kibi sudah menjatuhkan diri berlutut dan pura-pura tak melihat perbuatan seng ketua tadi yang dirangsang gairahnya, maka Kibi melapor bahwa di luar telaga dikatakan ada seseorang yang masuk, menyelinap dan sekarang entah di mana. Tujuh murid lelaki roboh malang melintang, dan lima murid perempuan juga terkapar. Mohon Pang Cu memberikan perintah apa yang harus dilakukan. Hektometer, di mana Haksu? Kami di sini dua bayangan berkelebat. Kami juga hendak melapor itu, Pang Cu. Maaf bahwa kami terlambat. Beng Tan tertegun. Haksu dan Wantu sudah berlutut di depannya dengan sikap gemetar. Mereka adalah murid-murid kepala di golongan laki-laki. Mereka itulah yang dulu ditolong istrinya dan akhirnya kencan dengan Lim HWA. Haksu saling cinta dengan Lim HWA. Dan ketika dua pemuda itu berlutut dan SW Ichu bangkit berdiri maka SW Ichu bertanya siapa orang yang datang itu. Kami tak tahu, entah kawan atau lawan. Tapi orang itu dapat memasuki markas seperti orang yang sudah biasa keluar masuk di sini, Pang Cu. Dan kami heran serta kaget. Hektometer, dan kalian tak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Tampaknya seperti perempuan, tapi bayangannya terlalu cepat dan tak ada anak murid yang melihat jelas. Dan kami tambahkan di sini bahwa tujuh murid laki-laki akhirnya tewas. Haksu menunduk sedih, menahan marah. Orang itu jelas adalah musuh, Pang Cu. Dan kami ingin eminta petunjuk apa yang harus dilakukan. Hektometer, Beng Tan terkejut. Tewas. Jadi orang itu sudah main bunuh. Benar, Pang Cu. Dan menurut laporan dia amat lihai sekali. Kami mohon Pang Cu memberikan perintah untuk menangkapnya hidup-hidup ataukah mati. Beng Tan tergetar. Kalau sudah begini maka gairahnya tadi tiba-tiba lenyap. Musuh menyatroni sarang mereka dan Beng Tan menduga-duga siapa gerangan. Seingatnya, tak ada musuh yang bersifat pribadi. Kalaupun ada yang menyatroni maka itu tentulah si Golok Maut. Tapi karena Golok Maut sudah tewas dan tak ada musuh yang dirasa berkaitan akhirnya Beng Tan menjadi curiga akan adanya seseorang, yakni, si Kedok Hitam. Tapi begitu teringat bahwa yang dilaporkan ini adalah perempuan, padahal Kedok Hitam laki-laki maka Beng Tan bingung namun pemuda ini mengepal tinjunya. Baiklah, Beng Tan bertindak cepat. Kembali ke tempat masing-masing, Hak Su. Dan perintahkan semua murid untuk mencari dan menangkap orang ini. Jangan bunuh, aku akan berkeliling mencari bayangannya. Hak Su dan temannya mengangguk. Kibi sendiri sudah diperintahkan untuk melakukan hal yang sama, yakni menyebar murid-murid perempuan untuk mencari dan menangkap pendatang ini, yang sudah membunuh tujuh murid laki-laki. Dan ketika Beng Tan bersiap serta menyuruh istrinya masuk tiba-tiba SWI Cuma lah mengedikan kepala dan menggeleng. Tidak, aku juga akan ikut mencari, Koko. Akanku tangkap dan kulihat siapa pengacau itu. Hektometer, kau bersama Juhan, mana mungkin mencari penjahat? Tidak, kau menjaga saja anak kita itu, moi-moi. Biar aku dan murid-murid yang lain saja. Dan Juhan menangis, lihat, kau melepas minumannya. SWI Cuma mengerutkan kening. Anaknya tiba-tiba menangis keras karena dia melepas buah dadanya. Juhan kiranya masih lapar dan tentu saja kecewa melihat ibunya melepaskan emik. Dan ketika istrinya itu bingung dan mencap-cap Juhan maka Beng Tan berkelebat mendahului mengulang istrinya itu masuk. Percayalah kepadaku, persoalan ini dapatku selesaikan. Masuk dan jaga Juhan, Cuma. Juhan, jangan ikut-ikut mengejar karena semua murid sudah kukerahkan. SWI Cuma mendongkol. Apa boleh buat terpaksa dia masuk dan menahan marah? Juhan dimimik lagi namun perasaan sang ibu yang sudah tak keruan membuat si anak merasa, menangis dan sering menendang-nendang. Maka lumlah, kegelisahan ataupun kebingungan yang dirasa si ibu akan melandasi bayi juga. Dan ketika SWI Cuma menenangkan anaknya dan berkali-kali harus memujuk atau berkata-kata manis agar anaknya diam maka di saat itulah tiba-tiba terdengar panggilan lirih dan seseorang sudah ada di balik lemari, di dalam kamar seng yonya. Sumoy, kau baik-baik saja. SWI Cuma kaget bukan main. Seseorang yang muncul dan tahu-tahu sudah berada di kamarnya pribadi jelas bukanlah orang semelarangan dan tentu amat lihai. SWI Cuma bentak dan seketika memutar tubuhnya dengan cepat, tangan kiri bergerak dan menghantam dengan pukulan angin kang, pukulan awan merah. Tapi ketika dia membalik dan melihat siapa itu tiba-tiba tangan nyonya ini lumpuh dan teriakan tertahan terdengar dari mulutnya. Suci. SWI Cuma tertegun. Seorang wanita cantik muncul dari balik lemari pakaian itu, tersenyum. Langkahnya gontai dan sudah menghampiri wanita ini. Dan ketika SWI Cuma menjerit dan berteriak penuh haru tiba-tiba nyonya muda itu sudah menubruk dan terseduh-seduh memeluk wanita ini, wanita cantik yang rambutnya riap-riapan, agak mengerikan karena bola matanya berputar setengah liar. Ah, suci-suci. Dari manakah selama ini? Bagaimana kau datang begini tiba-tiba? Aduh, kau kurus, suci. Kau tampak pucat dan menderita. Kau tersiksa. Wanita itu, seng suci, mengangguk-angguk tersenyum aneh. Dia membiarkan saja semuanya itu memeluk dan menangisi dirinya. Tapi ketika Juhon menangis dan gelisah terhimpit ibunya maka wanita itu mundur melepaskan diri. Itu anakmu? Benar, ah, aku lupa dan SWI Cuma yang mengusap air matanya menepuk si anak lalu memperkenalkan anaknya itu kepada seng suci. Ini puteraku, suci, han-han, atau Juhon? Baru sebulan umurnya. Kau sendiri, eh, bukankah dulu kau hamil? Hektometer wanita itu bersinar-sinar, tidak menjawab. Anakmu montok, sumoy, sehat dan tampan sekali. Boleh kugendong? Tentu, SWI Cuma memberikan. Anakku adalah anakmu juga, suci. Tapi di mana anak yang kau kandung itu? Mati, wanita ini menjawab pendek. Kau beruntung memiliki putra demikian sehat dan tampan, sumoy. Dan bapaknya, hektometer, tentu akan mewariskan kepandainya yang tinggi. SWI Cuma tertegun. Mati. Maksudmu? Ya, keguguran, sumoy. Anakku mati. Kau, hektometer kau. Tampaknya bahagia sekali. Kau hidup senang bersama suamimu itu. Dan tampaknya demikian senang serta bahagianya hingga melupakan aku dan leluhur-leluur hekian pang. Suci seng, sumoy terkejut. Apa-apa maksudmu? Heihik, melupakan aku tak apa-apa, sumoy, tapi melupakan leluhur sungguh bukan perbuatan yang boleh diampuni. Kau merubah peraturan-peraturan partai, kau membiarkan murid-murid perempuan kita bergaul dengan lelaki. Hektometer, sedemikian bahagia dan senangnya kah dirimu ini hingga mabok bersama suami? Kau harus dihukum, sumoy. Kau melanggar perkumpulan kita, Mut dan seng suci yang tiba-tiba berkelebat dan menyerang seng sumoy tiba-tiba sudah menampar ibu muda itu, dikelit tapi gerakan tangan yang lain menyambar dengan amat cepatnya. Swicu terkejut tapi apa boleh buat menggerakan tangannya pula, menangkis. Dan ketika dua lengan yang sama-sama memiliki sinkang itu bertemu dan beradu maka Swicu terpelanting sementara wanita cantik berambut riap-riapan itu terdorong mundur. Suci des. Swicu bergulingan meloncat bangun. Anaknya tiba-tiba menangis dan wanita ini pucat karena Juhon ada di gendongan sucinya itu. Sucinya tertawa dan Juhon dipijit kepalanya. Dan ketika anak itu menjerit karena kesakitan, hal yang membuat Swicu terbelalak dan marah maka wanita ini berkelebat dan menyambar anaknya. Suci, serahkan anakku. Seng suci terkekeh. Dia bergelit dan menangkis ketika sumuinya itu mengejar, berteriak dan mementak karena Juhon tiba-tiba menjerit-jerit. Anak kecil itu rupanya ketakutan dan merasa bukan di gendongan ibunya sendiri. Dan ketika dua lengan kembali beradu tapi kali ini Seng suci yang terpelanting maka wanita itu terkejut karena Swicu mempergunakan kekuatan sinkang yang bukan milik Hekian Pang. Selanjutnya dicecar dan bertubi-tubi menerima serangan yang jauh lebih cepat dari semula. Swicu membentak agar sucinya itu mengembalikan Juhon berkali-kali melakukan serangan yang membuat sucinya terpelanting. Dan ketika wanita berambut riap-riapan itu terkejut karena itulah sinkang yang dimiliki bengtan, peklui keng atau tenaga petir maka dua kali lengannya gosong terkena pukulan lawan, hal yang membuat wanita itu melengking. Sumoy, kau tidak mempergunakan ilmu-ilmu kita. Kau semakin sesat. Kaulah yang sesat Swicu menangis memaki sucinya itu. Kau kiranya yang membunuh tujuh murid laki-laki Hekian Pang, suci. Dan kau merampasan aku secara tak tahu malu. Kembalikan anakku, atau aku akan mendesakmu dan merobohkanmu. Hektometer, sudah tidak tahu hormat lagi wanita berambut riap-riapan itu marah. Kau sudah tak segan dan kurang ajar kepada sucimu sendiri, Sumoy. Kalau begitu ku bawa anakmu ini sebagai hukuman, dar dan sebuah pelor hitam yang dilempar dan meledak di ruangan itu akhirnya membuat Swicu memekik dan berjungkir balik menyelamatkan diri, kaget dan marah karena sucinya tiba-tiba melesat keluar jendela. Saat itu asap hitam memenuhi kamar dan bayangan wanita berambut riap-riapan itu lenyap, Swicu marah dan gusar sekali. Maka ketika dia melengking dan memanggil suaminya, ribut-ribut itu sudah didengar anak-anak murid Hekian Pang. Maka bayangan Beng Tan berkelebat masuk dan langsung pemuda ini membuyarkan pengaruh asap dengan kebutan lengan bajunya. Apa yang terjadi? Siapa yang masuk? Suci, Suci Wi Hong, Koko. Dia-dia menculik anak kita. Apa? Benar, dia marah-marah dan datang ke sini. Dan kiranya dialah yang membunuh tujuh murid laki-laki dan ketika Swicu mengguguk dan menyambar suaminya maka sambil mengejar wanita ini bercerita. Beng Tan kaget karena tak menyangka, pantas musuh dikabarkan dapat masuk seperti memasuki rumahnya sendiri, tak taunya adalah Wi Hong, Suci atau kakak seperguruan istrinya ini dan Wi Hong adalah bekas ketua lama. Itulah wanita yang dulu menjalin cinta dengan mendiang si golok maut dan pergi karena dendam. Wi Hong membenci sekali musuh yang membunuh suami atau kekasihnya itu. Dan ketika istrinya selesai bercerita sementara anak-anak murid Hekian Pang Heger, mendengar bahwa bekas ketua mereka yang lama muncul. Maka banyak yang berdiri melenggong ketika wanita berambut riap-riapan itu berkelebat ke telaga dan melarikan diri membawa Juhan, yang menangis dan menjerit-jerit di pondongan wanita ini. Siapa berani menghalang dia akan kubunuh. Majulah, kalau ingin mempus. Murid-murid wanita terbengong-bengong. Mereka pucat ketika bekas ketua lama mereka itu berkelebat di depan mata, mengancam dan akan membunuh siapa saja yang berani menyerang. Dan karena kejadian itu berlangsung cepat dan anak-anak murid tak menduga bahwa yang datang itu adalah bekas ketua mereka sendiri. Tapi, bengong membawa Juhan yang dikira anak wanita itu, karena bekas ketua mereka juga dikabarkan hamil dan punya keturunan. Maka mereka baru terkejut ketika bentakan SW Ichu yang luncur bersama suaminya memberitahu bahwa Juhan diculik. Dia anakku, Han-Han. Kejar dan jangan bengong saja. Semua murid tersentak. Sekarang mereka baru tahu bahwa anak yang digendungan bekas ketua lama kiranya adalah Han-Han, bukan anak yang dulu dikandung wanita itu. Dan karena SW Ichu sudah mengejar bersama suaminya dan anak-anak murid mengikuti di belakang maka Hekian Pang benar-benar gaduh dan ribut oleh kejadian ini. Namun kejadian itu berlangsung ketika malam hari. SW Ichu harus berlarian ke sana kemari sambil menyuruh murid-murid mencegat, berteriak dan memaki-maki sucinya yang menculik Juhan. Telaga sudah dikepung. Dan ketika sebuah perahu meluncur dan mendahului perahu-perahu lain yang siap dan berjaga di tepi telaga maka SW Ichu menjerit menyambar sebuah perahu. Itu dia, kejar. Semua mengejar bengtan terbelalak. Wihong, wanita itu, meluncur dan sudah hampir di seberang sana. Tinggal beberapa meter lagi wanita itu akan menepi dan meloncat kabur. Tapi ketika anak-anak murid lelaki bermunculan dan mereka itu sudah mendengar ribut-ribut ini, datangnya musuh, maka mereka itu sudah menyerang dan murid-murid lelaki ini tak tahu bahwa itulah bekas ketua lama, mementak dan menghadang dan kesempatan ini dipergunakan oleh bengtan dan istrinya. Tapi kalau SW Ichu berteriak dan mengejar dengan sebuah perahu, meluncur dan memaki-maki sucinya adalah bengtan yang kini menjadi ketua itu sudah berjungkir balik melempar dua potongan bambu. Dan dengan bambu inilah pemuda itu mengejar Wihong, bergerak dan meluncur mi lebih kecepatan perahu, dengan kedua tangan atau kaki bergerak maju mundur. Wer-wer. Perahu SW Ichu tersalib. Bengtan mendahului dan anak-anak murid yang ada di tepi telaga kagum, bengong tapi sudah bergerak dan berlompatan di atas perahunya sendiri untuk mengejar atau mengikuti Seng Ketua. Dan ketika belasan perahu meluncur seakan berlomba dan Wihong yang dicegat dan diserang anak-anak murid lelaki melihat itu maka wanita ini membentak dan melepas lagi tiga pelor hitamnya. Minggir, dan mampuslah. Murid-murid lelaki itu berteriak. Mereka terlempar dan jatuh ke telaga. Ledakan granat tangan telah melukai mereka dan kesempatan ini dipergunakan Wihong untuk mendaratkan perahunya. Dan ketika Bengtan membentak namun wanita itu sudah berjungkir balik di seberang maka Wihong terkekeh dan berkelebat menuju hutan. Hei hei, boleh tangkap aku kalau bisa Bengtan. Tunjukkan kepandayanmu dan kejarlah aku. Bengtan membentak. Suara tangisanaknya menjadi pedoman tapi tiba-tiba tangisanaknya tak terdengar lagi. Wihong rupanya menotoknya, atau lebih ngeri lagi, wanita itu menurunkan tangan kejam, membunuh Juhan. Dan ketika Bengtan memekik dan berjungkir balik ke tepi telaga, menendang dua potongan bambunya itu. Maka dua potong bambu yang tiba-tiba dijadikan senjata dan terbang ke tempat Wihong tadi. Demi luncur dan meledak ketika menghantam sasaran, pohon di belakang Wihong yang tadi dipergunakan wanita ini untuk melindungi dirinya. Des. Dua potongan bambu itu melesak tembus. Orang tentu akan meleletkan lidah melihat kehebatan tenaga pemuda itu. Dalam marah dan khawatirnya Bengtan telah mempergunakan hampir seluruh tenaganya. Dua potong bambu itu menancap dan tembus mengeluarkan suara keras. Dan ketika pohon itu bergoyang-goyang dan roboh menjadi dua, tak kuat dihajar potongan bambu itu maka suaranya berdebum ketika jatuh ke tanah. Wihong, serahkan Juhan, atau aku akan membunuhmu. Bengtan tak memperdulikan tumbangnya pohon di depan. Dia sudah mengerahkan ilmunya meringankan tubuh dan melihat bayangan wanita itu, membentak dan mengejar tapi Wihong menyelinap di pohon yang lain, muncul dan bersembunyi lagi hingga Bengtan harus berputar-putar, memaki dan marah sekali karena kekhawatirannya akan keselamatan seng anak sudah begitu besar. Kalau saja waktu itu bukan malam hari dan keadaan tidak gelap tentu dia sudah dapat menangkap dan mengejar lawannya itu. Hutan itu sudah dikenal dan Bengtan hafal bagian-bagiannya. Namun karena Wihong juga sama-sama mengenal karena wanita itu adalah bekas penghuni Hekianpang maka akhirnya melepas sebutir kerikil yang tepat mengenai pundak lawan barulah Wihong jatuh berteriak. Aduh! Bengtan berkelebat menyambar anaknya. Wihong jatuh terduduk dan saat itulah yang terbaik untuk menyelamatkan anaknya. Tapi ketika Juhong terampas dan Wihong melengking tiba-tiba wanita itu menendang sebutir kerikil hitam dan ganti menyerang pemuda ini. Tak! Bengtan tak apa-apa. Pemuda ini diserang lagi tapi sudah melindungi dirinya dengan Sinkang kebal. Dan karena ketua Hekianpang itu memang lihai dan Sinkangnya jauh di atas lawan maka Wihong terseduh-seduh ketika gagal, meloncat bangun. Bengtan, aku akan membunuhmu. Atau kau boleh membunuh aku. Bengtan mengerutkan kening. Dia segera lega karena Juhan, anaknya, tak apa-apa. Anaknya itu benar tertotok dan kini menangis setelah dia membebaskan totokan itu. Dan ketika Wihong menyerangnya dan dia mengelak sana sini maka SW Ichu muncul dan wanita itu menangis kegirangan karena anaknya sudah diselamatkan Seng Suami. Berikan padaku, biar ku tenangkan. Bengtan melempar anaknya itu. SW Ichu menerima dan cepat ibu ini mendiamkan anaknya, membuka baju dan menyumpalkan buah dadanya ke mulut si anak. Maklum, itulah satu-satunya jalan untuk menenangkan bocah yang menangis. Dan ketika benar saja Juhondam dan anak itu mencecap buah dada ibunya dengan lahap dan senang maka Wihong di sana terhuyung-huyung dikibas atau ditolak Bengtan. Cukup, tak perlu menyerang lagi, Wihong. Berhenti, dan jangan nekat. Keparat Wihong menangis. Kau boleh bunuh aku, Bengtan. Atau aku akan membunuhmu karena aku tak mau berhenti menyerang. Hektometer, kau bukan lawanku. Kau bukan tandinganku. Meskipun kau menyerang tapi kau tak akan berhasil. Bedebah, kau memang sombong dan ketika Wihong menyerang dan terus menyerang tapi selalu kandas dan terhuyung-huyung ditolak pemuda itu akhirnya SW Ichu tak tahan berteriak nyaring. Suci, sudahlah. Tahu dirilah. Wihong melotot. Dia mendelik memandang semuanya itu namun mulut tiba-tiba menyungging senyum melihat bocah di gendongan wanita itu menyusu. Sesuatu yang aneh bersinar di matanya, terkekeh dan tiba-tiba dia terbanting ketika Bengtan menangkis sebuah pukulannya, dengan kuat. Dan ketika wanita itu mengeluh namun bergulingan meloncat bangun, tertawa, maka tiba-tiba wanita ini berseru bahwa suatu ketika dia akan datang lagi. Baiklah, kau boleh menang, Bengtan lain kali aku akan menuntut perhitungan lagi. Selamat tinggal. Bengtan terbelalak memandang. Dia sesungguhnya tak senang dengan semuanya itu, kedatangan Wihong yang membunuh-bunuhi murid-murid lelaki Hek Yan Pang. Tapi karena wanita itu adalah kakak seperguruan istrinya dan Wihong pun bekas ketua lama maka dia membiarkan saja. Kepergian wanita itu dan lega bahwa anaknya tak sampai celaka. Itu saja sudah cukup. Bengtan tak memperhatikan bahwa popok anaknya lain, bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada anaknya itu, yakni ketika bocah itu melahap dan menyusu buah dada istrinya demikian rakus. Hanya istrinya yang dapat merasakan itu tapi selanjutnya SW Ichu pun tak bercuriga. Wanita ini hanya menyangka bahwa anaknya sedang melepaskan diri dari cengkeraman ketakutan setelah tadi dibawa dan diculik sucinya. Dan karena malam juga gelap dan SW Ichu pun tak memperhatikan popok anaknya, yang lain dan tidak serupa tadi maka wanita ini sama sekali tak menyangka bahwa anaknya telah tertukar. Suami istri itu tak menduga sedikitpun bahwa Wihang telah mengerjai mereka, apalagi SW Ichu mendapat keterangan bahwa sucinya itu tak jadi mempunyai anak, karena keguguran. Maka ketika mereka pulang dan anak-anak murid yang berdatangan menyusul disuruh kembali dan pulang ke tempat masing-masing maka malam itu SW Ichu menangis di dada suaminya setelah seng anak terhidur. Suci telah datang dan membuat tonar. Ah, apa yang harus kita lakukan, Koko? Bagaimana kalau dia datang dan membuat keributan lagi? Hektometer, tak usah cemas. Aku dapat mengatasinya, Cumoy. Dan kau pun tentunya juga begitu. Kau harus memperdalam pukulan-pukulan Pek Inkeng atau ilmu silat Pek Jip Kiam Sud kalau tak ingin direpotkan sucimu itu. Kaita dapat berjaga-jaga, tapi para murid tidak. Itulah, dan aku khawatir. Bagaimana kalau murid-murid kita dibunuh lagi? Tadi Suci memaki-maki aku yang dikata merubah peraturan partai, Koko. Dan dia marah sekali melihat murid-murid lelaki di sini. Aku khawatir akan nasib perkumpulan kita. Tak perlu berlebihan. Aku tak berferpikiran sejauh itu, Cumoy. Tapi, eh, apakah dia datang sendirian Bengtan tiba-tiba tampak terkejut, memandang istrinya? Mana anak yang dulu dikandungnya itu? Bukankah dia hamil? Suci keguguran, SW Icu masih terisak-isak. Anak yang dulu dikandungnya itu tak ada, Koko. Dia datang sendirian. Kenapakah? Hektometer, tak apa-apa. Kalau begitu selamat-selamat apanya. Eh, tidakkah kau ingat dendam sucimu itu, Moy-Moy? Tidakkah kau tahu bahwa sucimu akan mengajar anaknya untuk membalas dendam? Kematian golok maut tak mungkin dilupakannya begitu saja, dan aku ngeri kalau anak itu lahir. Betul, SW Icu terkejut, tampaknya sadar. Suci memiliki dendam setinggi langit, Koko. Dan Kedok Hitam adalah manusia yang amat dibencinya. Hektometer, aku ngeri, tapi untung. Dia telah keguguran dan anaknya itu tak akan mengulang sepak terjang ayahnya. Beng Tan mengangguk-angguk. Memang kalau Wi Hang sampai melahirkan keturunan tentulah geger dunia Kang Ou kalau anak itu melanjutkan dendam bapaknya. Dendam wanita itu tak akan puas oleh darah orang biasa saja. Yang diminta adalah darah si Kedok Hitam padahal Kedok Hitam adalah tokoh di istana, seorang laki-laki yang merupakan adik tiri kaisar. Jadi tentu hebat akibatnya kalau Wi Hang menghendaki nyawa orang itu, melalui anaknya. Dan ketika Beng Tan tep pekur dan teringat peristiwa-peristiwa lama, kejadian yang membuat dia sesak dan marah ditahan. Maka istrinya berbisik apakah dia ingat siapa si Kedok Hitam itu? Tentu, mana mungkin aku lupa? Kau sudah ku beritahu, moi-moi. Dan aku tentunya jauh lebih ingat daripada kau. Hektometer, bukan begitu maksudku. Maksudku, bagaimana kalau Suci sampai tahu, Koko? Atau bagaimana kalau sampai dia bertemu dengan si Kedok Hitam ini? Dia tak mungkin tahu, dan tak mungkin bertemu dengan si Kedok Hitam ini. Hektometer, kalau umpamanya tahu. Tak mungkin, cumoy. Aku tak akan memberitahukannya, kecuali kau. Seng istri tiba-tiba mengedikan kepala, marah. Koko, kau tak perlu ragu akan janjiku. Aku telah bersumpah tak akan memberitahukan siapa si Kedok Hitam itu kepada Suci. Kalau aku memberitahukannya biarlah kepalaku dipotong orang. Kenapa kau menyinggungku seperti ini? Aku hanya hendak minta pendapatmu bagaimana kalau seandainya secara kebetulan Suci bertemu dengan si Kedok Hitam itu. Apa yang hendak kau perbuat? Aku akan melindunginya, Beng Tan gugup menjawab, cepat dan meredakan kemarahan istrinya itu. Aku juga sudah berjanji padamu, cumoy. Dan Kedok Hitam telah ku minta untuk tidak mengganggu Suci mu itu. Kalau dia bohong, tentu aku akan menuntut pertanggung jawabannya. Sudahlah, maaf kalau kata-kataku tadi menyakitkan hatimu. S.W.I. Chu mendorong suaminya. Tak gampang dia reda kalau sudah dibuat marah begitu. Seng suami harus memujuk tak henti-henti. Dan ketika Beng Tan kebuakan dan meloncat menghadang istrinya ini maka Beng Tan memeluk dan mencium pipi istrinya. Maaf. Maaf, kenapa masih marah juga? Aku tak bermaksud menyinggung perasaanmu, cumoy kalau masih kurang juga biarlah aku berlutut. Eminta maaf Beng Tan menjatuhkan diri berlutut, mau memeluk dan mencium kaki istrinya itu. Tapi S.W.I. Chu sudah cepat menarik bangun. Akhirnya wanita ini menangis dan menyambar suaminya itu, menyusupkan dada dan balas memeluk suaminya. Dan ketika Seng suami girang dan mencium istrinya itu dibiarkan, maka S.W.I. Chu sudah diajak masuk ke kamar. Husah, belum waktunya. Tak boleh. Aku masih menyusui Hon Ji, anak Hon, Koko. Tak boleh begitu. Ah, masa tidur dan memeluk istri diranjang saja tidak boleh. Aku tidak menginginkan yang lebih, moi-moi. Aku tahu itu. Tapi berilah sedikit penghibur dan biar aku melepas rinduku. Ih, kau dan Seng istri yang terpaksa menerima dan tak menolak ajakan suami lalu membiarkan saja dirinya dituntun dan masuk ke kamar, tak lama kemudian sudah berduaan dan Beng Tan lega melihat istrinya mau dibujuk. Dia ingin menyatakan kasih dan sayangnya, meskipun Seng istri tak akan memberikan semua karena S.W.I. Chu baru saja melahirkan bayinya sebulan lebih sedikit. Hal yang mengharuskan suami berpuasa tapi Beng Tan dapat menerima itu. Dan ketika keduanya sudah menutup pintu kamar dan kebetulan Juhon di sana juga sudah terlelap tidur maka suami istri ini dapat berduaan dan bermesraan kembali karena S.W.I. Chu sudah tidak marah lagi. Hai, hai, wanita berambut riap-riapan itu terkekeh. Tau rasa kau sekarang, Beng Tan. Tau rasa sekarang kalian berdua. Hektometer, anakmu menjadi anakku, dan anakku sudah menjadi anak kalian. Giam Liyong akan mewarisi kepandayan Pek Jip Giam Sud atau Pek Lui Kang yang dirasyat. Dan anak kalian ini, Hai Hekt cukup kewarisi ilmu-ilmu esilat dari Hektian Pang. Orang akan bingung mendengar kata-kata ini. Wanita berambut riap-riapan itu terhuyung keluar hutan dan dia membawa seorang anak laki-laki yang menangis sepanjang jalan. Dialah Wihang yang semalam memasuki bekas perkumpulannya sendiri, mengacau dan membunuh tujuh murid laki-laki karena wanita ini kaget dan marah sekali bahwa Hektian Pang tiba-tiba sudah berubah. Dulu murid-murid lelaki pantang di situ, bahkan Hektian Pang telah mengadakan peraturan bahwa perkumpulan itu hanya dihuni kaum wanita. Kaum lelaki yang berani datang, apalagi berbuat macam-macam pasti akan dibunuh. Paling sial mereka diusir setelah tentu saja dilukai, dihajar atau dikutungi kakinya karena kaki mereka itulah yang dianggap bersalah, berani lancang dan nyasar ke tempat kaum perempuan. Maka ketika malam tadi mendadak dia melihat perubahan itu dan banyak murid-murid lelaki menjaga di tepi telaga, sebagai tameng atau pelindung bagi murid-murid perempuan yang ada di tengah telaga. Maka Wihang atau bekas ketua Hektian Pang yang keras dan mudah sakit hati ini kontan saja membunuh murid-murid yang tak disenangi. Wihang, atau wanita ini, sebenarnya tentu tak asing bagi para pembaca yang sudah membaca kisah si Golok Maut. Inilah wanita yang menjadi pangkal kebahagiaan sekaligus juga malapetaka bagi mendiang si Golok Maut itu. Dialah satu-satunya wanita yang amat dicintai si Golok Maut Sin Hao yang tewas di ujung banyak senjata. Wihang inilah satu-satunya wanita yang membuat Sin Hao walias si Golok Maut kena kutuk. Karena Golok Maut yang dipegang Sin Hao pantang dikotori hubungan suami-istri. Dan Sin Hao atau Mendiang si Golok Maut itu telah melakukannya. Dalam gejolak cinta dan nafsu yang menggigit-gigit akhirnya Sin Hao milanggar larangan senjata yang dibawa. Giam Tu, atau Golok Penghisap Darah yang dibawa pemuda itu terlanjur dikotori Sin Hao dengan perbuatannya bersama ketua Hektian Pang itu. Ada dua jalan bagi pemuda ini untuk membersihkan diri dari tuah kutukan itu. Yakni membunuh kekasihnya atau dia siap dibunuh oleh Golok yang dipegangnya sendiri. Tapi ketika Wihang diketahui hamil dan akibat perbuatan mereka di hutan bambu itu membuahkan benih. Maka Sin Hao tak jadi membunuh kekasihnya ini dan siap menerima kematian dengan mengorbankan dirinya sendiri. Menerima kutuk atau pantangan besar yang dulu juga diperbuat oleh Su Hu dan Subonya, Baka, Golok Maut. Wihang atau wanita berambut riap-riapan ini akhirnya tahu. Bekas ketua Hektian Pang itu memang dulu hampir saja dibunuh oleh si Golok Maut, kekasihnya sendiri. Tapi karena ternyata waktu itu dia sudah berbadan dua dan perbuatan mereka membuahkan keturunan maka Wihang dibiarkan hidup sementara si Golok Maut sendiri rela menemui ajalnya dari dendam yang sebenarnya belum tuntas. Ada dua orang yang amat dibenci si Golok Maut itu, dua orang yang membawa celaka keluarganya hingga dia kehilangan segala galanya, ayah, ibu dan kakak perempuannya. Tapi karena dia akhirnya juga tewas terbunuh sementara dua orang musuhnya baru satu saja yang dibunuh oleh tangannya sendiri. Maka Wihang atau kekasihnya inilah yang diharap meneruskan dendamnya dengan musuh yang terakhir itu. Dan musuh itu adalah si Kerdok Hitam. Wihang yang hamil dan membawa keturunan si Golok Maut ini diminta untuk mencari musuh besar itu. Wanita ini juga bertekad bahwa musuh yang tinggal satu itu akan dicari dan dibunuhnya. Tapi karena musuh amatlah licik dan sekarang bertambah seorang lagi dengan yang namanya si Kerdok Hitam maka Wihang mendapat dua tugas sekaligus yang amat berat dilakukan. Siapakah musuh pertama yang masih hidup itu? Bukan lain adalah Pangeran Choa. Pangeran ini tinggal di kota Raja dan dia adalah adik Tiri Kaisar sekarang. Pangeran inilah yang membuat dendam si Golok Maut setinggi gunung. Tapi karena Pangeran itu selalu dilindungi orang-orang lihai dan berkali-kali Golok Maut menyerbu selalu saja gagal maka Pangeran Choa selamat tapi adiknya yang bernama Ciongya berhasil dibunuh. Dan sadis sekali pembalasan si Golok Maut itu. Kepala Ciongya dipenggal, tubuhnya dilempar dari atap yang tinggi. Dan ketika semua geger dan Golok Maut dikeroyok ratusan orang maka di sini Golok Maut mengalami luka-luka dan melarikan diri ke lembah iblis. Namun musuh mengejar. Dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Kedok Hitam, Tokohamat lihai dan mengenakan sapu tangan hitam di mukanya si Golok Maut itu diburu. Di sini Golok Maut terkejut, dikepung dan akhirnya tewas. Dan ketika Golok Maut dibunuh dan ganti di cincang tubuhnya, dipotong-potong maka balas-membalas antara pihak Choa Ongya dengan pemuda itu berakhir. Tapi benarkah demikian? Tak ada orang tahu bahwa Golok Maut telah menanamkan benihnya di tubuh bekas ketua Hekian Pang itu, wanita cantik alias Wi Hang, yang kini terhuyung-huyung dan terkekeh meninggalkan hutan di luar Hekian Pang itu. Dan karena hanya SW Ichu dan suaminya serta anak-anak murid perempuan yang tahu akan itu maka orang-orang luar tak ada yang tahu bahwa kekasih Golok Maut itu mengandung. Dan inilah wanita yang ditolong Nenek Klui itu, wanita yang akhirnya membunuh Palopek dan orang-orang kasar macam Hausan dan teman-temannya itu. Sekarang Wi Hang tak ada di tempat Nenek itu lagi. Nenek Klui telah diracun suaminya sendiri, kakek Pak yang tergila-gila dan ingin mendapatkan si cantik ini, tak taunya malah dibunuh dan menemui ajal dengan amat menyedihkan. Dan karena Wi Hang tak tinggal di tempat itu lagi dan kakinya membawanya ke sana kemari maka wanita ini akhirnya ke markas Hekian Pang dan menukar anaknya dengan anak SW Ichu. Sebenarnya, Wi Hang hanya ingin menengok saja, rindu pada sumoinya itu dan iseng-iseng melihat perkumpulan walet hitam itu sekarang. Bagaimana keadaannya dan bagaimana pula kehidupan rumah tangga sumoinya, karena dia tahu bahwa sumoinya itu menjalin cinta dengan Beng Tan, pemuda luar biasa yang setingkat dengan kekasihnya sendiri. Si Golok maut. Tapi begitu dia melihat perubahan di sana dan betapa Hekian Pang tiba-tiba sudah memasukkan laki-laki, hal yang membuat wanita ini marah besar maka Wi Hang membunuh dan lalu mencari sumoinfa itu. Dan wanita ini tiba-tiba tertegun melihat sumoinya juga mempunyai anak laki-laki, persis dia. Dan karena anak itu sama besar dengan anaknya dan pikiran baru tiba-tiba muncul maka sebuah rencana yang semula tak direncanakan mendadak timbul. Terima kasih telah menonton!